Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Panglima Tian Fang. Wukang, dalam waktu singkat, sekarang istanaku ini sudah selesai. Kau pantas disebut tukang yang terampir. Indah sekali, aku akan melaporkannya pada Kaisar. Terima kasih. Panglima Taifang, selamat atas rumah baru Anda. Terimalah hadiah sekedarnya ini. Anda sekarang, punglima baru. Semua ini anugerah dari Kaisar. Ini merupakan kebahagiaan Anda. Tidak usah sungkan-sungkan. Kadu itu perlu. Dewa Bintang, kita kenalan lama. Ayo, silakan masuk. Tolong! Mahadewi tiba! Kami menemui Mahadewi. Baiklah, ambil panahnya. Baik yang mulia. Siapa kau sebenarnya? Ceritakan tentang dirimu. Hamba Chang'e ingin menemui yang mulia. Hamba adalah penduduk Luwocou yang mulia. Saat itu, di angkasa ada 10 matahari. Ternyata pada awal kehidupan ini memang ada 10 matahari penduduk bumi sama sekali tidak bisa bercocok tanam. Suatu hari, muncul si pemberani bernama Ho Yee. Demi menyelamatkan penduduk, ia memanah ke sembilan matahari. Ho Yee sendiri menjadi pahlawan yang berjasa. Tak tahunya setelah menjadi penguasa, Ho Yee menjadi sangat kejam. Chang'e dipaksa masuk ke istana untuk dijadikan selirnya. Suatu hari, Chang'e menemukan dua butir pil dewa. Untuk melepaskan dirinya dari cengkraman Ho Yee yang curi pil tersebut. Chang'e, kau! Hamba menjadi pil dewa dan menerobos kayangan. Hamba bersalah. Yang Mulia Dewi, Chang'e memasuki kayangan karena terpaksa. Ampunilah dia, Yang Mulia. Yang dikatakan Anda memang benar. Semuanya ini adalah takdir. Chang'e, sementara kau tinggal denganku, kau kuangkat sebagai Dewi Kayangan. Terima kasih, Yang Mulia. Bukan, bangunlah tempat tinggal untuknya. Cepat laksanakan. Baik, Yang Mulia.